hai oke Halo semua kali ini kita akan unboxing ini kursi gaming kursi gaming dan ini kursi gaming pertama saya dulu dalam untuk bekerja di rumah saya gunakan kursi ini jadi kursi ini kursi kayu ya kalau dibilang untuk kerja lama ya lumayan tidak nyaman sih sebenarnya tapi mau tidak mau ya harus digunakan karena ya belum bisa beli kursi gaming terus saya kumpulkan uang saya kumpulkan sehingga bisa membeli kursi gaming ini nah kursi gaming ini kursi gaming milik Digital Alliance ya Digital Alliance Tron Premium ya katanya sih nyaman jadi lebih nyaman daripada kursi kursi kayu yang tadi Nah kenapa saya beli kursi gaming ini kursi gaming ini kebetulan saya beli di Bali nah toko yang ada di baling tempat saya beli itu ada beberapa item atau jenis kursi diantara semua jenis itu saya cari reviewnya saya cari review-review di YouTube dan katanya sih kursi gaming ini enak nyaman digunakan dan bagus katanya jadi nanti ya kita lihat bagaimana apakah betul nyaman dan bagus kita bisa lihat nanti setelah kita unboxing kursi ini mungkin dalam video kali ini hanya video untuk unboxing dan merakit saja nanti untuk review dari kursi ini di video selanjutnya Nah kita lihat dulu untuk untuk itemnya jadi ini nah ini logo dari Digital Alliance kemudian ini untuk yang Tron Premium ya garansi ini untuk garansi satu tahun ya digital Alliance kemudian dari kursi ini lumayan besar ya jadi lumayan besar kurang lebih setinggi paha orang dewasa jadi lumayan besar berat jadi tidak bisa untuk diangkat dengan satu orang harus dibantu dua orang lumayan berat sih tapi kalau kuat ya bisa untuk sendiri nah untuk spesifikasi dari Tron Premium ini adalah seperti ini jadi ini adalah spesifikasi dari Tron Premium untuk armrestnya sudah 4D jadi detail bisa dibaca sendiri untuk spesifikasinya kemudian untuk detail dari kursi ini adalah ini jadi detailnya ini bisa di bisa teman-teman baca sendiri ya Oke kita lanjut sekarang kita unboxing dari kursi ini jadi apa saja isi dari satu paket kursi Digital Alliance Tron Premium oke lanjut nah teman-teman setelah dibongkar inilah isinya jadi memang kelihatan sedikit sedikit ya tapi kalau dilihat benar banyak perintilannya nah setelah dibuka ini ini yang terdapat dalam satu box paket dari kursi kursi Gaming Digital Alliance Tron Premium kita lihat apa saja isinya nah ini kartu garansi kartu garansi untuk kursi gaming ini kemudian di belakangnya juga ada detailnya spesifikasi dan detail dari kursi gaming ini kemudian ada cara pemasangan juga teman-teman nah ada cara pemasangannya yaitu ini ini dalam bahasa Inggris kemudian dibaliknya juga dalam bahasa Indonesia jadi dua bahasa ya jadi yang belum bisa merakit sudah ada tuntunannya termasuk saya juga sih belum bisa ngerakit kemudian ini nah ini adalah sandaran kepala atau dudukan kepala kemudian ini adalah bantal atau dudukan dari punggung kemudian yang ini adalah sandaran sandaran punggung kemudian yang ini adalah dudukannya kemudian yang dapat sedikit lagi ini eh sandaran untuk tangan ya atau sandaran untuk tangan jadi ini sandaran untuk tangan ada dua ini satunya lagi dan bahannya ini besi yang ini besi ya agak yang ini plastik mungkin dalamnya juga besi dong enggak tahu gini kalau yang ini banyak agak banyak empuk gak keras ya empuk juga keras dan ini adalah pegangan roda atau kakinya ini adalah kakinya yang ini yang kayak bintangnya kakinya dan bahannya ini adalah dari besi bisa denger bisa teman-teman denger sendiri ya suaranya jadi dari besi atau kita coba pantul jadi banyak dari besi kemudian anda dapat kotak atau dus kecil dalam dus kecil ini ada perintilan-perintilannya seperti roda roda baut dan lain-lain oke itu setelah ini kita akan melakukan pemasangan jadi teman-teman jangan khawatir untuk pemasangan kalau sudah ada panduannya nah panduannya yang ini jadi kita akan mulai pemasangan let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi kursinya sudah selesai dirakit jadi seperti ini penampakannya jadi kursinya sangat bagus sangat tempuk dan sangat nyaman untuk menopang jadi sangat nyaman untuk menopang bodi saya yang lebar ini jadi pokoknya pas ya pasti dudukannya ya seperti ini penampakannya bisa dilihat kemudian kursi ini juga jadi bisa seperti ini ya cuman 135 derajat miringnya miring sandaran kursi itu tidak bisa sampai sampai 135 derajat nah untuk review lengkap dari kursi ini nanti kita di video yang berikutnya video lain khusus untuk review dari kursi ini dan seperti ini penampakannya bisa dilihat oke nah ini penampakannya ini bantalan untuk menopang untuk menopang punggung ya punggung kita dan masih banyak lagi nanti jelaskan lengkap di video berikutnya oke oke teman-teman sampai jumpa di video berikutnya bye bye selamat menikmati